Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Yul Eko Rubianto dari channel Mitra Usaha Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara merubah akta dari perseroan terbatas jadi mungkin saja kan dalam perjalanan karena satu dan lain hal Bapak Ibu perlu merubah isi akta tersebut nah bagaimana prosedurnya silahkan ikuti video ini sampai habis dan untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Intro Baik Bapak Ibu pengusaha sekalian mungkin saja ya dalam perjalanan bisnis kita perusahaan Bapak Ibu itu membutuhkan akta perubahan jadi apa saja sih yang bisa dirubah di akta itu ada beberapa yang bisa dirubah yang pertama Bapak Ibu bisa merubah nama PT nama PT bisa berubah misalnya saja dalam perjalanan Bapak Ibu bisnis A tiba-tiba Bapak Ibu konsen ke bisnis B dilihat nama PT nya sudah tidak sesuai atau misalnya kepikiran tiba-tiba oh nama ini lebih bagus nih dibandingkan nama yang sebelumnya ingin merubah itu bisa jadi dibandingkan Bapak Ibu harus melakukan pembuaran PT yang lama lalu membuat lagi prosedur ini mungkin jauh lebih hemat dan jauh lebih bisa cepat dilakukan jadi yang bisa dirubah di pertama di akta itu adalah nama PT berikutnya misalnya Bapak Ibu pindah ke dudukan ya pindah ke dudukan ya jadi kalau misalnya di akta Bapak Ibu dituliskan lengkap alamatnya sampai RT RW Kelurahan seperti itu lalu Bapak Ibu pindah kantor ya pindah kantor nah agar sesuai ya antara alamat PT di akta di NPP dan semuanya itu sesuai maka Bapak Ibu harus melakukan perubahan pada akta tersebut atau misalnya saja ada beberapa notaris yang hanya menuliskan tempat ke dudukannya itu di kotanya saja ya misalnya di kota Bandung terus tiba-tiba Bapak Ibu pindah kantor ke Kabupaten Bandung atau ke kota Jakarta itu kalau sudah pindah kota maka itu juga harus dilakukan akta perubahan agar sesuai ya tapi kalau misalnya di kota Bandung Bapak Ibu masih pindah di kota Bandung juga nah itu keuntungannya ya kalau Bapak Ibu menuliskan akta itu hanya kedudukan nama kotanya saja jadi kalau pindahnya ke satu kota tidak usah melakukan perubahan kecuali pindahnya ke luar kota seperti itu lalu yang ketiga yang bisa dirubah adalah struktur ya misalnya strukturnya sudah habis masa jabatan ya dan ini perlu sekalian saya ingatkan juga Bapak Ibu silahkan cek di aktanya mungkin ini yang jarang sekali diperhatikan ya bahwa masa jabatan struktur itu di akta itu lima tahun jadi untuk dokomisaris maupun direksi itu lima tahun jadi kalau sudah lima tahun maka itu harus diadakan pengangkatan kembali jika memang ingin mengurus lama masih berwenang ya di PT tersebut atau misalnya ingin ganti juga boleh jadi bisa karena misalnya masa jabatan sudah habis atau memang ingin ada rolling ya gantian nih si A yang jadi direktur si B yang jadi komisaris gitu ya seperti itu itu juga boleh diganti strukturnya dan agar bisa berwenang tetap berwenang maka dilakukan lah harus dilakukan akta perubahan ya sehingga nanti pada saat mewakili perusahaan memang si A itu sudah jadi direktur ya sebelumnya jadi komisaris atau mungkin ada orang baru masuk menggantikan orang lama yang untuk jadi direktur itu juga bisa seperti itu nah agar berwenang maka perlu dilakukan atau dibuat akta perubahan yang keempat adalah perubahan pemegang saham itu juga bisa dilakukan ya misalnya Bapak Ibu ada investor yang baru mau masuk gitu ya dan ingin menjadi bagian dari pemegang saham dari PT Bapak Ibu sekalian itu bisa dilakukan dengan menggunakan akta perubahan agar si investor baru ini masuk ke dalam akta sah sebagai pemegang saham atau misalnya ada satu pemegang saham yang ingin keluar menjual sahamnya itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan akta perubahan seperti itu kemudian yang kelima ini yang paling sering dilakukan adalah perubahan bidang usaha gitu ya misalnya dalam perjalanan Bapak Ibu ingin menambah bidang usaha gitu ya atau misalnya pada saat Bapak Ibu ingin lakukan tender di perusahaan tempat tender tersebut mensyaratkan Bapak Ibu mesti punya KBLI nomor sekian-sekian-sekian sementara di akta Bapak Ibu belum ada maka itu bisa dilakukan akta perubahan untuk penambahan bidang usaha atau misalnya ada bidang usaha yang sudah tidak jalan yang sudah tidak ingin dilakukan lagi oleh PT agar tidak repot-repot lagi melakukan laporan di OSSnya gitu misalnya Bapak Ibu juga bisa membuat akta perubahan untuk menghilangkan ya atau mengganti bidang usaha tersebut dengan bidang usaha yang baru dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan akta perubahan ya jadi kalau disini ada lima yang saya simpulkan yang pertama misalnya nama perusahaan yang kedua tempat kedudukan struktur yang ketiga mengenai struktur yang keempat mengenai pemegang saham yang kelima mengenai bidang usaha itu bisa dilakukan perubahan dengan menggunakan akta perubahan lalu bagaimana prosedurnya jika kita ingin merubah akta ya jadi kalau menurut undang-undang persoalan terbatas itu bisa melakukan perubahan akta dengan menggunakan RPS jadi RPS itu atau rapat umum pengesaham adalah pemegang keputusan tertinggi ya di di PT atau perusahaan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan perubahan anggaran dasar atau perubahan akta nah menurut undang-undang persoalan terbatas tahun 2007 pasal 88 dalam melakukan perubahan anggaran dasar atau perubahan akta RPS itu minimal dihadiri oleh 2 per 3 dari pemegang saham dan disetujui oleh 2 per 3 yang hadir tapi sebaiknya saran kami sih semuanya bisa menujui semuanya bisa hadir ya agar prosedurnya jauh lebih cepat karena kalau tidak ada yang tidak hadir maka harus dilakukan prosedur RPS yang sesuai yaitu dilakukan dulu pemanggilan maksimal 14 harinya jadi seandainya ada yang tidak bisa hadir RPS tetap bisa dilangsungkan karena sudah dilakukan pemanggilan mengenai RPS ini nanti kita akan bahas di video tersendiri ya karena memang banyak sekali ketentuannya jadi untuk anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar tidak ketinggalan kalau kita nanti akan bahas tentang RPS nah setelah RPS dilakukan jika berkaitan dengan pemindahan domisili maka Bapak Ibu sekalian juga perlu melakukan pengurusan domisili kekeluaran tertempat dari PT yang baru ya jadi kalau menurut undang-undangnya masih harus menggunakan surat keterangan domisili walaupun sekarang ini dari Kemendagri dinyatakan bahwa surat keterangan domisili itu sudah dihapuskan tapi karena undang-undang PT masih misalatkan jadi Bapak Ibu setelah kalau untuk berkaitan dengan pemindahan domisili perlu mengurus surat keterangan domisili di beberapa notaris karena memang surat keterangan domisili sudah dihapus itu bisa diganti dengan dokumen lain seperti dokumen gedung atau dari dokumen OSS ya karena OSS yang mengeluarkan itu adalah atas nama dari wali kota atau bupati kepala daerah yang lebih tinggi daripada kepala desa maka itu bisa menjadikan pengganti tapi secara proseduran memang harus mengurus juga surat keterangan domisili lalu misalnya berkaitan dengan pemindahan saham maka itu harus dilakukan akta jual-beli saham misalnya si B ingin keluar menjual ke si A itu tidak bisa langsung dipindahkan begitu saja harus ada ditambah dengan akta jual-beli saham nah mungkin saja Bapak Ibu bilang ah waktu itu kan sahamnya ini hanya ditaruh-taruh saja ya tidak benar-benar ada gitu ya kadang-kadang banyak yang seperti itu ya di kita itu tetap saja harus dilakukan karena secara undang-undang itu dinyatakan memang si A atau si B itu benar-benar menyetorkan saham sejumlah sekian ya walaupun mungkin kenyataannya tidak seperti itu nah karena itu tetap harus dilakukan akta jual-beli saham dan nanti akta jual-beli saham sendiri kalau sepamanya terjadi pemindahan saham yang membuat terjadinya peralihan pengambil keputusan atau pemegang saham tertinggi maka itu harus melakukan prosedur akusisi mengenai prosedur akusisi sendiri nanti kalian bahas lagi juga di video lainnya nah setelah prosedur dilalui sudah ada RPS sudah ada jual-beli saham dan surat terang domisili jika berkaitan dengan domisili maka Bapak Ibu bisa mendatangi notaris untuk dibuatkan akta perubahannya atau putusan dari keputusan rapat umum penganggara saham tersebut yang perlu diingat adalah untuk menghadap notaris itu maksimal 30 hari jadi tidak bisa ditunda-tunda jadi kalau lebih dari 30 hari maka Bapak Ibu harus melakukan RPS pulang atau misalnya saja kalau notarisnya itu hadir itu bisa langsung jadi misalnya rapat umum penganggara saham itu dengan menghadirkan notaris itu bisa langsung dibuatkan berita cara rapat yang menjadi dasar nanti dilakukannya akta perubahan jika sudah maka notaris akan mengajukan perubahan tersebut ke Kemenkumham nanti akan dikeluarkan surat SK yang baru jadi kalau nanti berkaitan dengan bidang usaha nama dan tempat kedudukan itu akan keluar SK Kemenkumham yang baru jika hanya berkaitan dengan struktur berkaitan dengan saham itu ya nanti akan di ajukan surat pemberitahuan ya jadi kalau SK itu berkaitan dengan perizinan harus mendapatkan perizinan dari menteri sedangkan untuk yang berkaitan dengan struktur itu cukup pemberitahuan saja tapi nanti akan keluar SK yang baru yang menyatakan bahwa PT Bapak Ibu sekalian sudah sah berubah dan sudah tercatat di Kemenkumham datanya sudah berubah semua seperti itu kurang lebih untuk cara atau prosedur merubah akta jika Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar jika Bapak Ibu membutuhkan layanan kami untuk melakukan prosedur perubahan dari akta PT Bapak Ibu sekalian bisa silahkan cek layanan kami di link deskripsi terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sukses selalu buat Anda semua Assalamualaikum Wr Wb